Hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Kaltim menargetkan 9 kursi untuk DPRD Provinsi Kaltim dari 383 calon legislatif yang didaftarkan baik tingkat kabupaten kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Hal ini disampaikan Haji Harbiansyah pada saat mendaftarkan di KPU Kaltim. Juga dengan tanggal 16 Juli 2018, Partai Nasdem secara serentak untuk seluruh wilayah Indonesia melaksanakan pendaftaran. Baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota. Dan hal tersebut merupakan instruksi Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh. Dari Ketua DPW Partai Nasdem Kaltim, Haji Harbiansyah kepada media, setelah usai melaksanakan pendaftaran bakal calon legislatif di Aula Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kaltim. Dikatakannya bahwa Partai Nasdem untuk Pilek tahun 2019 mendatang, menargetkan merebut kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 9 kursi. Bahkan keinginannya merebut kursi Ketua DPRD Kaltim. Komunisinya kesehatan. Gila sama. Atau mungkin ada arah-arah musik yang sudah disiapkan untuk berlainan. Kekoran Nasdem sudah menyandung, KSN itu, Komisi Nasdem. Itu kita tiap TPS itu ada dua orang. Jadi ada dua orang, jadi itu pasti di TPS itu pasti dua sudah, paling sedikit. Apalagi ada anaknya, apa yang segala macam. Itu salah satu strategi Partai Nasdem. Itu seluruh Indonesia. Artinya targetnya di daerah sendiri, baik Kabupaten, Kota Mabit, Mabit itu minimal waktu ketua. Jadi target kita secara nasional maupun di daerah itu tiga besar. Minimal tiga besar. Artinya masuk di musuh pimpinan. Iya. Dari Aula Gedung Komisi Pemilihan Umum KPU Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda, GIA TV Online, Rusli mengabarkan. Terima kasih telah menonton.